Kebanyakan sakit punggung tidak mengancam jiwa. Meski begitu, ada beberapa tanda dan gejala yang mengindikasikan bahwa Anda mungkin memiliki penyakit di tubuh yang serius yang mendasari sakit punggung tersebut. Apa saja gejala dan tanda tersebut? Tonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik like, beri komentar, dan bagikan video ini. Dukungan Anda sangat kami harapkan. Terima kasih. Sakit punggung adalah suatu kondisi menyakitkan, namun tidak mengancam jiwa yang paling sering dijumpai. Penyakit ini menyerang 4 dari 5 orang di beberapa periode dalam hidup mereka. Kabar baiknya adalah kebanyakan sakit punggung tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari. Penyebab sakit punggung Sakit punggung bisa menjadi gejala dari banyak penyakit dan kondisi yang berbeda. Penyebab utama rasa sakit bisa karena masalah dengan punggung itu sendiri atau adanya masalah di bagian tubuh yang lain. Dalam banyak kasus, dokter tidak dapat menemukan penyebab rasa sakit tersebut. Ketika penyebab ditemukan, penjelasan umum meliputi stres atau cedera yang melibatkan otot punggung, termasuk keselew atau ketegangan pada otot punggung. Tekanan berlebihan secara kronis pada otot punggung yang disebabkan oleh kegemukan dan tekanan yang berlebihan pada otot punggung jangka pendek yang disebabkan oleh stres yang tidak biasa seperti mengangkat beban atau kehamilan. Penyakit atau cedera yang melibatkan tulang punggung, termasuk patah tulang akibat kecelakaan atau akibat penyakit penipisan tulang, yaitu osteoporosis. Artritis degeneratif adalah proses keausan yang mungkin terkait dengan usia, cedera, dan cenderungan genetik. Penyakit atau cedera yang melibatkan syaraf tulang belakang, termasuk cedera syaraf yang disebabkan oleh diskus yang menonjol, yaitu bantalan fibrosa di antara tulang belakang atau stenosis tulang belakang, yaitu penyempitan kanal pada tulang belakang. Batu ginjal atau infeksi ginjal, prioyelonipritis. Penyebab yang lebih jarang, termasuk antiantaranya, artritis inflamasi, termasuk ankylosing spondolitis dan kondisi yang terkait, tumor tulang belakang atau kanker yang telah menyebar ke tulang belakang dari tempat lain di tubuh. Infeksi yang mungkin di ruang diskus, pada tulang, yaitu osteomielitis, perut, panggul, ataupun aliran darah. Kapan saya harus khawatir tentang sakit punggung yang saya derita? Nyeri punggung sangat bervariasi. Beberapa gejala mungkin menunjukkan bahwa sakit punggung memiliki penyebab yang lebih serius. Gejala tersebut termasuk demam, trauma yang baru-baru ini terjadi, penurunan berat badan, riwayat kanker dan gejala neurologis seperti mati rasa, kelemahan atau inkontinensia, yaitu keluarnya urin atau tinja yang tidak disengaja. Jika salah satu dari gejala ini terjadi, segera hubungi dokter Anda. Sakit punggung sering disertai dengan gejala lain yang dapat membantu menunjukkan penyebabnya. Sebagai contoh, keseleo atau ketegangan punggung. Nyeri punggung biasanya dimulai pada hari setelah aktivitas berat atau aktivitas yang membutuhkan gerakan memutar. Otot di punggung, bokong, dan paha sering terasa pegal dan kaku. Punggung mungkin memiliki area yang sakit saat disentuh atau ditekan. Vibromialgia. Selain nyeri punggung, biasanya ada area lain yang nyeri dan kaku di batang tubuh, leher, bau, lutut, dan siku. Nyeri dapat berupa nyeri umum atau nyeri yang terasa menggerogoti dan kekakuan seringkali paling parah di pagi hari. Orang biasanya mengeluh, merasa lelah yang tidak wajar, terutama saat bangun dalam keadaan lelah, dan mereka memiliki area tertentu yang terasa sakit ketika disentuh, yang disebut sebagai titik nyeri. Artritis degeneratif pada tulang belakang. Bersamaan dengan nyeri punggung, ada kekakuan dan kesulitan memungkuk yang biasanya berkembang selama bertahun-tahun. Artritis inflamasi. Termasuk ankylosing spondylitis dan kondisi terkait. Pada gangguan ini, ada nyeri di punggung bagian bawah bersama dengan kekakuan pagi hari di punggung pinggul atau keduanya. Sakit punggung pada kondisi ini cenderung membaik dengan olahraga. Fitur lain mungkin termasuk psoriasis, sakit mata, dan kemerahan, atau diare, tergantung pada gangguan spesifik yang menyebabkan sakit punggung. Kelompok penyakit ini merupakan penyebab nyeri punggung yang relatif jarang. Osteoporosis. Kondisi umum ini ditandai dengan penipisan, tulang menjadi lemah, dan mudah patah. Ini paling sering terjadi pada wanita pasca menepos ketika tulang belakang menjadi tertekan karena patah. Postur mungkin menjadi bunggung atau melengkung bersama dengan nyeri punggung. Osteoporosis sendiri tidak menyakitkan kecuali bila terjadi patah tulang. Disk atau cakram yang menonjol kadang disebut juga sebagai protruding disk atau bulging disk. Orang dengan penyakit disk yang signifikan terkadang mengalami sakit parah di bunggung bagian bawah. Jika disk menengkinkan saraf, rasa sakitnya bisa menyebar ke satu kaki. Rasa sakit bertambah buruk saat memungguk atau memutar. Stenosis tulang belakang. Nyeri, mati rasa, dan kelemahan memengaruhi bunggung dan kaki. Gejala memburuk ketika Anda berdiri atau berjalan, tetapi berkurang dengan duduk atau bersandar ke depan. Pielonepritis. Orang dengan infeksi ginjal biasanya mengalami rasa sakit yang tiba-tiba dan intens, tepat di bawah tulang rusuk, di belakang, yang dapat menjalar ke samping menuju perut bagian bawah atau terkadang turun ke selangkangan. Bisa juga terjadi demam tinggi, menggigil kedinginan, dan mual atau muntah. Urin mungkin keruh, diwarnai dengan darah, berbau busuk atau sangat kuat. Mungkin ada gejala tambahan terkait kandung gemih, seperti kebutuhan untuk buang air kecil lebih sering dari biasanya, atau sakit atau tidak nyaman saat buang air kecil. Cara Mencegah Sakit Punggung Anda dapat membantu mencegah beberapa bentuk nyeri punggung dengan memperkuat punggung Anda dengan latihan dan dengan menghindari aktivitas yang menyebabkan cendera punggung. Gerakan adalah cara terbaik untuk menangkal sakit punggung. Aktivitas fisik yang teratur dapat membuat punggung lebih kuat untuk mengurangi episodio nyeri di masa depan. Latihan harus fokus pada peningkatan kekuatan dan peningkatan retak gerak, serta memastikan keseimbangan di kedua sisi tubuh, karena beberapa nyeri punggung dapat dimulai ketika satu sisi tubuh lebih kuat dari yang lain. Selain itu, bila memungkinkan, hidari duduk terlalu lama. Jika Anda duduk di meja kantor di sepanjang hari, bangunlah secara berkala, setidaknya setiap 30 menit dan berjalan-jalan. Langkah-langkah lain yang dapat mencegah sakit punggung meliputi, mempertahankan postur tubuh yang baik, selalu angkat benda dari posisi jongkok, gunakan pinggul dan kaki untuk melakukan pekerjaan berat, hindari mengangkat, memutar, dan mengbungkuk pada saat yang bersamaan. Untuk membantu mencegah osteoporosis, pastikan Anda mendapatkan cukup kalsium dan vitamin D setiap hari untuk memenuhi kebutuhan diet untuk kelompok usia Anda. Ikuti program rutin latihan menahan beban. Hindari berokok dan batasi jumlah alkohol yang Anda minum. Jika ada seorang wanita yang telah memasuki masa menepos, bicarakan dengan dokter Anda tentang pengujian osteoporosis dan obat-obatan yang dapat membantu mencegah atau membalikannya. Demikian sharing informasi tentang gejala yang penting diketahui pada sakit punggung. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.